Datang catur pamungkas, coba untuk mencari jalan masuk ke dalam potongan lagi, catur! Wow, tadi catur! Catur pamungkas tampil apik saat Persebaya mengalahkan Arema FC Sabtu lalu. Pemain berusia 24 tahun itu menjadi pemain yang aktif dalam membendung serangan lawan. Saking solidnya catur, serangan yang dilancarkan Arema banyak lewat dari sisi kiri. Sisi kanan yang dijaga oleh catur tidak dapat ditembus oleh Dendy Santoso dan kawan-kawan. Dengan mencatatkan 7 tackle, 4 diantaranya sukses, 4 sapuan dan 2 kali intersef, menunjukkan ketangguhan catur dalam bertahan. Terhusus catur menyelamatkan gawang dari kebobolan di menit ke-34. Ia menghalau tendangan Dedik Setiawan yang mengarah ke gawang yang sudah kosong. Tidak hanya bertahan, catur juga agresif dan tajam dalam membantu serangan. Ia hampir saja mencetak gol seusai memanfaatkan kesalahan Arhan Fikri di menit ke-85. Jebolan Persebaya U20 itu masuk ke dalam kotak penalti dan berhadapan dengan keeper Arema. Sayang sepakannya berhasil di blok. Sementara itu, pelatih Persebaya Josep Gombau mengapresiasi penampilan gemilang catur. Menurutnya, catur bermain sangat lepas pada laga sore tadi. Tanpa menyampingkan kerja keras pemain lain, catur memang bermain bagus hari ini. Di luar penyelamatan krusialnya, dia tetap bermain bagus. Dia menyerang, memberikan crossing, dan dia juga memiliki beberapa peluang. Itu adalah bukti betapa dia bekerja keras. Tandasnya, atas penampilan apiknya itu, isu yang beredar di Medsos. Tim kepelatihan Timnas tengah menyoroti permainan catur. Akankah catur dipanggil Timnas? Kita tunggu saja. Kita terlihat tadi, salah satu di Beredar Persebaya sepertinya kadeh. Iya, luar biasa ya. Kita lihat penyelamatannya. Sangat usia walaupun catur yang coba melakukan halawan. Walaupun dia sempat tadi kehilangan posisi.